Intro Saat Mega atasi serangan AI Purpose beruntung, Mega memang punya defense kelas. Reaksi pelati AI Purpose melotot Mega terus atasi spike pemainnya. Dalam laga voli AI Purpose versus Red Spark pada Jumat 16 Februari 2024, komposisi Daechon Red Spark masih mengandalkan kombinasi Mekawati Hangesri sebagai outside hider dan Giovanna Milana sebagai opposite. Sementara itu, AI Purpose punya Yasmin Bedadgani sebagai opposite dan Park Jong-A sebagai outside hider. Let's Park langsung tancap gal sejak set bertambah. Intro Meskipun AI Purpose mencetak angka lebih dahulu, Kumbunai John membalasnya dengan 4 angka beruntun. Sejak keunggulan 1-4 itu, tim Alsuhan Kohaijin tidak pernah terkejar. Selisih tersempit yang bisa diciptakan AI Purpose di side pertama adalah 4-6 atau beda 2 angka. Namun setelahnya Red Spark melejut lagi. Selisih melebar jadi 6-10 dan 7-11. Ini dilanjutkan dengan 10-16 atau beda 6 angka. Red Spark yang memang mengincar 3 poin di laga ini untuk menggeser Gestraltex. Langsung mencetak 5 angka beruntun di titik 11-21. Setelah itu, yang tersisa di side pertama hanyalah upaya tim tamu untuk menciptakan jarak sebesar mungkin. Side ini ditutup dengan 13-25 atau beda 12 angka. Meski tak banyak sumbang Asimega di set pertama, karena Kohaijin mencoba memainkan para pemain lapis keduanya. Akhirnya Megawati tampil gemilang di tiga set selanjutnya. Namun di laga ini tak hanya punya senjata spike yang mematikan. Namun defense Megawati juga sangat kuat. Khususnya Gia dan Mega yang telah mendapatkan latihan keras oleh para pelatih Red Spark. Memang Megawati melakukan serangan-serangan mematikan melawan AI Babers. Namun yang harus kita berikan kredit plus adalah saat Mega mampu tampil dengan defense yang sangat baik juga. Terima kasih telah menonton! Karena di dalam tim Red Spark, Kohaijin menuntut semua pemain untuk bisa bermain di berbagai posisi. Karena jika bisa seperti itu, celah yang dimiliki Red Spark akan susah untuk ditebak oleh para lawannya. Dan di laga ini terlihat Megawati melakukan defense di poin terakhir Red Spark di set keempat. Dan memastikan kemenangan Red Spark atas AI Babers. Save bolanya sampai membuat pelatih AI Babers melotot. Di momen itu, dua save langsung dilakukan Megatron. Meski harus jatuh bangun, namun Mega mampu membuktikan bahwa Megatron bisa bertahan dengan baik. Hal ini membuat Red Spark akhirnya memenangkan laga. Tentu Megawati sangat percaya diri melawan AI Babers di laga kali ini. Meski tak menjadi MVP di laga ini, namun Megawati tercatat memperoleh poin keseratusnya lewat back attack. Dan itu tercatat sebagai rekor ke-70 sepanjang sejarah Liga Voli Korea. Dengan kemenangan di Papers Stadium di kota Gwangju, Korea Selatan, Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil menembus tiga besar kelasemen Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024. Hasil Red Spark versus AI Babers ini memang jadi kunci bagi kubu Daejeon untuk menggeser GS Chaltex, yang sebelumnya bercokol di peringkat tiga kelasemen Liga Voli Putri Korea Selatan 2023-2024. Tambahan tiga angka sudah cukup untuk Red Spark mengoleksi total 47 poin atau dua angka di atas GS Chaltex. Nah, menurut kalian gimana nih gengs, aksi para punggawa Red Spark di Liga kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!